Halo teman-teman selamat datang Hari ini aku mau masak salantar upi Salantar upi adalah tunas dari pohon keladi Jadi saat pohon keladi menjadi tua Dia akan mengeluarkan tunas yang oleh orang Dayak dinamakan dengan salantar upi Ini dia teman-teman penampakannya saat masih menjadi salantar upi yang bisa dimasak Nah sedangkan ini adalah penampakan saat dia sudah menjadi pohon keladi baru Nah bagi kalian yang penasaran gimana cara memasak salantar upi ala orang Dayak Tonton terus video ini Pertama kita mau siangi salantar upi kita Seperti biasa aku menggunakan turi pisau dapur khas Dayak Maanyan Nah cara menyianginya cukup mudah Kita hanya perlu membuang kulit arinya teman-teman Dan disini kita mirip sekali dengan cara menyiangi pohon dari bayam potong Potek Ambil kulit ari Kalau susah bisa bantu pakai pisau dapur Pokoknya yang penting kulit arinya kebuang Soalnya nanti kalau tidak bisa gatal Nah ini dia teman-teman saat dia sudah bersih Kita mau cuci kemudian didihkan air Kemudian kita mau cemplung salantar upi kita dan simer selama 10-15 menit Nah sementara itu kita mau siapkan bumbu halusnya Ini tradisionalnya kami hanya pakai bawang merah Kemudian kemiri dan terasi Kita mau ulek sampai dia halus teman-teman Seperti ini kira-kira Nah selantar upi kita sudah kita didihkan 20 menit Kita mau saring kemudian cuci Dia agak licin ya teman-teman Tapi memang seperti itu Licin dan mushy Nah setelah itu kita mau tumis bumbu halus kita sampai harum Teman-teman bagi kalian yang suka pedas Kalian bisa ulek cabai dari tadi Cuma karena aku punya anak kecil Jadi aku mau pisahkan cabainya bulat-bulat seperti ini Supaya anak kecil tetap bisa makan Orang dewasa yang suka pedas juga tetap bisa merasakan pedas Nah setelah bumbunya harum dan cenderung agak kehitaman ya teman-teman Kita mau cemplung selantar upi kita Terus kita mau kasih rasa-rasa Ini aku pakai Royco saja teman-teman Kalau kalian gak makan MSG Kalian bisa pakai garam dan gula Nah setelah itu kita mau tos sampai dia merata Dan siap lah teman-teman Selantar upi kita tinggal sajikan Wah super easy kan teman-teman Jadi kalau didayak Seluruh pohon keladi dari umbi Tunas, daun, pohon Semua bisa dimakan Ini dia teman-teman Semoga kalian suka resep ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye